Terima kasih. Selamat sore, teman-teman semua. Salam sejahtera, sehat semuanya. Terima kasih sudah hadir di Agenda DigiCamp Sakola setiap hari Kamis jam 4 sore sampai selesai. Agenda ini kita buka gratis baik untuk siswa Sakola dan untuk umum. Siapapun yang mau belajar, Sakola selalu membuka kelas setiap hari Kamis jam 4 sore. Teman-teman akan belajar apa? Akan belajar yang pertama ada coding dan yang kedua ada design. Nah, untuk hari ini kita akan belajar dasar-dasar design. Langsung kita praktek dengan menggunakan PowerPoint. Sebelum itu, perlu saya ingatkan kepada teman-teman semua yang sudah mendownload, silakan dibuka file PowerPoint-nya. Dan hari ini sebenarnya khusus untuk seri PowerPoint di atas 2013. Kalau nggak saya, 2010 juga bisa sebenarnya. 2010 atau 2013 ke atas yang paling memungkinkan. Jadi nanti ketika ada teman-teman yang menggunakan PowerPoint di bawah 2013, itu tidak masalah, silakan tetap diikuti. Nanti beberapa step-nya akan saya berikan juga di grup untuk bisa teman-teman pelajari. Hari ini kita akan belajar namanya, sebenarnya kalau di dalam design itu ada istilah teknik masking. Nah, cuma supaya nggak basic-basic banget, jadi kita akan latihan masking-nya itu ada hasil design jadinya. Oke, bagaimana kita bisa membelah-belah satu gambar, terus kita atur desainnya sehingga memiliki efek tertentu. Nah, sebagai contoh, untuk gambar seperti ini, nah di dalam PowerPoint itu bisa kita ubah menjadi gambar seperti ini. Nah, bisa kita potong kepalanya, terus bisa kita potong-potong lagi, terus bisa kita kasih efek, seolah-olah gambar ini 3D dan terputus, seperti itu. Nah, teknik dasar menggunakan teknik masking. Contoh paling dasar dari teknik masking, itu seperti apa? Nah, teman-teman bisa lihat dari gambar ini. Nah, ini dia. Untuk, sebentar. Nah, ini dia. Seperti ini. Nah, ini dia. Oke, teknik masking. Apa itu masking? Kalau di dalam desain itu sederhananya, teman-teman itu menempelkan dua objek menjadi satu, terus objek itu diseleksi sehingga membuang beberapa bagian yang tertempel. Misalkan, kenapa saya kasih contohnya seperti ini? Dari posisi gambar yang seperti ini, masih utuh ya badannya. Nah, itu ketika kita kombinasikan dengan lingkaran seperti ini, maka bagian bawah badannya itu mengikuti bentuk lingkaran. Nah, kebanyakan orang mengetahuinya ya, mengedit gambar seperti ini itu menggunakan software desain. Tapi, ternyata untuk PowerPoint 2013 ke atas sudah sangat membantu dan memiliki tools untuk melakukan hal seperti ini. Oke, sebelum kita mulai prakteknya, saya perkenalkan dulu fiturnya apa. Oke. Oke, kita pindahkan dulu. Nah, fiturnya di dalam PowerPoint itu, nah ini ya, ketika kita klik gambar, ada fitur drawing tools, format ya di drawing tools, terus di sini ada namanya merge shapes. Jadi, beberapa objek yang kita klik itu bisa kita merger atau kita gabung, tapi ada beberapa tools dari merge shapes ini yang bisa menghasilkan gambar yang berbeda-beda. Oke. Ini saya tunjukkan dulu. Nah, misalkan begini. saya duplikasi. Jadi, syaratnya gini, merge shapes di dalam PowerPoint itu syaratnya salah satunya itu harus jenis gambarnya itu adalah shape. Jadi, kalau teman-teman cek di mana shape yang ada di PowerPoint, ada di format, ada di shape. Nah, ini banyaknya. Oke. Atau bisa diambil di insert, misalkan di insert, nah ini ada shape. Banyak. Jadi, syaratnya salah satu ya, salah satu. Tidak harus dua-duanya, salah satu. Itu menggunakan fitur shape. Nah, kita contohin ya. Ini dua-duanya adalah shape, lingkaran. Kalau kita tempel begini, kita tempel, kita klik dua-duanya, terus kita ke format, kita ke merge shapes. Nah, ada beberapa nih. Ada lima ya. Ada union, ada combine, ada fragment, ada intersect, sama subtract. Hasilnya beda-beda. Oke, saya jelaskan. Apa itu union? Union itu menggabungkan dua shape menjadi satu. Kalau tadinya ada dua, perhatikan di sini ada oval 9 sama oval 5 yang saya klik. Kalau kita union, nah, dia berubah menjadi satu. Jadi free from shape 10, misalkan. Jadi satu nih. Tuh. Nah, berbeda dengan group. Tapi kan powerpoint bisa group. Bisa. Kalau kita group, kelihatannya satu, tapi sebenarnya dalamnya ada dua. Jadi masih bisa kita pisahin. Oke. Itu fitur union. Yang kedua. Combine. Nah, ini dia. Perhatikan. Nah, bagian yang beririsan. Nah, itu terhapus. Atau saya coba begini. Misalkan. Kita klik dua-duanya. Combine. Tuh. Oke. Jadi untuk fitur combine, bagian irisannya terhapus. Sebenarnya kalau dilihat dari simbol, teman-teman sudah tahu kok. Seperti apa sih. Oke. Sekarang kita coba di fragment. Beda combine sama fragment. Fragment. Oke. Kelihatan bedanya. Kalau combine, bagian beririsannya hilang. Tapi kalau fragment, tidak ada yang hilang. Tapi, nah, dia menghasilkan banyak potongan. Satu, dua, sesuai dengan shape yang apa namanya, yang beririsan tadi. Kayak gitu. Oke. Itu untuk fragment. Terus ada intersect. Nah, ini dia. Intersect dan subtract. Nah, ini unik sebenarnya. Kata kuncinya adalah shape mana yang diklik duluan, maka dia yang dieksekusi. Oke. Saya ulangin. shape mana yang diklik duluan, maka dia yang akan dieksekusi. Contoh. Ini saya kecilin dulu. Saya ganti warnanya. Saya buat begini. Saya klik yang oran dulu, baru klik yang hijau. Kita coba intersect. Tuh. Oke. Tapi kalau saya klik yang hijau duluan, baru yang oran. Saya pilih intersect. Nah, kelihatan nggak perbedaan ya? Oh ya, teman-teman boleh ya. Kalau misalkan mau ada pertanyaan, pakai audio langsung boleh, nggak apa-apa. Kita santai aja. Sambil belajar, silakan yang mau bertanya. Kalau yang pakai chat, boleh, tapi paling nanti agak keskip. Soalnya, bisa tahu ada chat atau nggak. Oke. Perbedaannya antara kalau saya klik yang oran, intersect, nah munculnya yang oran, tapi kalau yang hijau, kita intersect, munculnya yang hijau. Oke. Jadi, kata kunci tadi ya, siapa yang diklik duluan, dialah yang akan dieksekusi. Oke. Bagaimana kalau, ini saya posisikan di sini. Oke. Saya klik oran dulu, baru hijau. Kalau kita intersect, nah. Oke. Perbedaannya. Jadi, yang beririsannya terpotong, tapi, objek yang pertama diklik, dia yang akan muncul. Oke. Itu intersect ya. Nah. Gimana kalau yang hijau, saya klik duluan. Oke. Begitu ya, perbedaannya. Jadi, intersect ini bisa dibilang, kalau masih latihan, coba-coba dulu aja. Oke. Kita lanjut ke subscribe. Terakhir, subscribe. Kita lihat ya perbedaannya. Oke. Perhatikan. Hilang nih. Oke. Sekarang mari kita, klik yang hijau duluan. Tuh. Perhatikan. Ada perbedaannya ya. Kalau yang kecil nih, karena kebetulan dia kecil nih. Kita klik. Kita subtract. Kenapa hilang? Karena, ini dia. Karena, dia termakan oleh, apa nama, shape yang lebih besar dari dia. Kita coba, begini. Subtract. Tuh. Oke. Ingat ya. Jadi, kalau subtract itu, justru malah, dia akan tereliminasi oleh objek setelahnya. Kalau tadi, yang intersect, ingat kata kuncinya, kalau intersect, dia yang akan, apa namanya, menjadi objek yang akan diseleksi, tapi kalau subtract, dia akan tereliminasi. Kayak gitu. Bagian yang beririsan dengan dia. Jadi, subtract dan intersect itu, justru baiknya itu, kalau teman-teman masih, masih tahap belajar, pas lagi mendesain, dicoba-coba aja. Kayak gitu. Kalau nggak intersect, ya subtract. Atau nggak, yang klik duluan. Biasa begitu. Ketemunya. Nah, terus, bagaimana tadi, kita bisa bikin gambar kayak gini? Nah, ini, gambar orang ini, yang bawahnya itu, ini biasanya nih, kalau di foto-foto profil tuh, yang profesional, libaratnya, untuk kebutuhan pekerjaan gitu kan, atau CV, biasanya dibuat kayak gini. Nah, caranya bagaimana? Simple. Jadi, misalkan ini gambar saya bedain. Oke, kita pindahkan dia. Terus, saya pastikan. nah, jadi seolah-olah pop-up ya, dia kayak keluar gitu, kepala orangnya. Terus, bagian bawahnya, saya pastikan sejajar. Nah, udah nih ya, udah sejajar. Berarti gini, saya mau foto ini, kepotong di bawahnya. Berarti logikanya apa? Yang harus kita klik yang mana dulu? Yang lingkarannya dulu, atau yang gambarnya dulu? Karena saya mau eksekusi gambar nih. Nah, kuncinya tadi ya. Yang harus kita klik adalah yang fotonya dulu. Karena kita mau eksekusi fotonya. Klik fotonya, baru kita klik, apa namanya, lingkaran belakangnya. Oke, saya klik dari sini. Oke, sekarang, kita ke format, drawing tools. Kita pilih, ayo, intersect atau subtract, kira-kira. Kalau subtract gini ya, dia akan di eliminasi. Jadi, kita pilih in, tersai. Oke, nah, terus, ada pertanyaan gini, tapi kok kepalanya kepotong nih? Ya iyalah, soalnya, dia itu, lingkarannya, apa namanya, kepalanya itu masih, keluar dari lingkarannya. Kalau bawahnya udah benar nih. Tuh, bawahnya udah benar. Oke, kita mengikuti nih. Cuman kepalanya yang kepotong. gimana caranya? Dampang. kita tinggal tambahin shape. Nah, boleh apapun. Yang penting gini, kita buat shape itu, melingkari kepalanya. Oke, saya pilih oval lagi. Saya gambarin, kayak gini. Oke, terus, saya pindahkan dulu ke belakang. Ingat tadi, kalau digabungin semuanya, nama pakai apa? Union. Oke, udah nih. Cukup nih. Akhirnya kepalanya gak akan kepotong. Karena, sudah ada bagian yang, kita, apa namanya, kita tambahkan. Jadi, kalau gitu, oh sebentar. Ini saya copy dulu. ini kita gabung, ini union. Oke, kita klik fotonya, kita klik shape-nya, baru, mirror shape, pilih intersect. Nah, oke. Kelihatan ya hasilnya, perbedaannya. Jadi, kebagian kepala gak kepotong, karena, sudah kita, istilahnya sudah kita kurung tuh. Sudah kita masukin dia, ke dalam satu shape-nya gitu. Nah, sekarang tinggal kita keluarkan ini, ovalnya. Jadi deh. Oke, gambaran latihannya tuh, kayak gitu tuh. Nah, terakhir, saya bilang tadi, salah satunya harus shape. Tidak boleh, dua-duanya gambar, atau file-nya dalam bentuk image ya. Jadi, syaratnya harus shape, atau kalau jenis dari gambar desain itu, SVG biasanya. Jadi, gak bisa tuh pakai JPEG. Misalkan nih, gambar JPEG sama gambar JPEG, atau PNG sama JPEG, gitu. Itu gak bisa. Jadi, salah satunya benar-benar harus, istilahnya kalau didesain itu, master filenya, atau mentahannya, bahasa gitanya. Ini kan mentahan nih, masih bisa di edit-edit, kayak gitu. Oke, kalau kita coba di edit shape, edit point, nah tuh, keluar begini. Oke, nah, contohnya begini. Saya sembunyikan dulu. Nah, di sini gambar, filenya tuh JPEG, dan di sini gambar. Saya klik dua-duanya, tuh gak keluar tuh. Cuman picture tools aja. Gak kayak tadi. Kalau tadi, misalkan saya pilih oval sama fiturnya, keluar drawing tools. Ada dia. Oke, jadi, tidak bisa kalau menggunakan image dan image. Itu gak bisa. Salah satunya, syaratnya harus menggunakan shape. Atau, menggunakan font. Nah, di dalam PowerPoint itu ada dua, ada shape, oke, ada text box, atau word up. Itu kalau font masih boleh, masih bisa, karena masih editable di dalam PowerPoint. Oke, itu penjelasannya, buat teman-teman semua. Nah, kita akan lanjut, mendesain gambar ini, menjadi seperti ini. Oke, saya lihat dulu. Silahkan teman-teman semua, yang punya PowerPoint 2013 ke atas, dibuka, yang punya 2013 ke bawah, tonton dulu aja. Nanti filenya akan saya kasih ke teman-teman, untuk dieksekusi, menjadi desain yang sudah jadi. Jadi, nanti akan saya kirim setengah jadinya. Oke, lanjut. Pertama, saya menyiapkan satu foto, di mana foto ini, saya download dari internet. Nah, buat teman-teman semua, ini dari kita, sekolah, tidak bosan-bosan memberikan edukasi, terkait digital etik. Nah, mari kita, buka dulu, di sini, ini dia. Jadi, di internet itu, banyak banget, gambar-gambar, audio, video, dan, macam-macam, game software, yang bisa kita download. download, tapi, kami, mengajak teman-teman semua, untuk lebih, melek lagi, dengan etika digitalnya. Nah, salah satunya adalah, menggunakan, atau, mendownload, fasilitas gratis, dengan legal. Nah, untuk foto, ada beberapa website, yang memang menyediakan foto-foto, yang bagus, yang high-res, yang profesional, secara gratis. jadi, teman-teman, boleh mendownload, di sana, dan, menggunakannya, untuk keperluan tertentu. Tapi, mohon dibaca lagi, term and reference-nya, supaya, tidak terjebak, terkait, plagiarisme, atau, ilegal, menggunakan bahan-bahannya, kayak gitu, dan lain-lain. Oke? Nah, di sini, saya menggunakan, gambar-gambar, yang disediakan, sama unsplash.com, jadi, foto gambar anjing tadi, nah, saya ambil dari sini. Oke, kalau kita buka nih, nah, ini dia, ini bisa kita download, secara gratis. Jadi, teman-teman, bisa lihat nih, di sini nih, download free. Oke, cek lagi nih, dilihat lagi nih, siapa nih, yang, yang, mendesain ini. Kalau kita lihat, di sini ada namanya, Charles Deluvio ya, jadi, dia nih, yang moto-in. Nah, dialah fotografer. Kalau teman-teman, mau, support dia, teman-teman, bisa, link di deskripsi, kalau teman-teman, upload di social media, atau, menyarankan, ke orang-orang lain, pakai fotonya, Charles Deluvio nih, dia bagus-bagus nih, gambar hewannya, kayak gitu. Oke? Jadi, ini bentuk support kita, atau teman-teman, bisa kasih like juga. Jadi, supaya apa? Supaya si Charles Deluvio ini, di unsplashed itu, akan direkomendasiin juga, sama, perusahaan-perusahaan, yang mencari seorang fotografer. Kenapa? Karena rekomendasiin kita, yang memberikan support ke dia. Semakin banyak orang yang pakai fotonya dia, semakin banyak yang ngasih support, nah, maka semakin gampang dia ditemukan oleh, perusahaan-perusahaan yang mau mencari fotografer. Kayak gitu. Oke? Ini bentuk digital etik kepada teman-teman semua, mudah-mudahan bisa dipraktekan, untuk kebutuhan apa-apa. Kita kembali ke sini lagi. Ini dia. Oke. Pertama, kebetulan ini background-nya sudah saya hapus, sudah saya samain warnanya, ini saya ganti dulu. Oke. Kalau dilihat, gambar ini, masih ada background kuningnya. sebelum kita ubah menjadi seperti ini, jadi background kuningnya itu kita hilangkan dulu. Caranya seperti apa? Di PowerPoint itu, ada fasilitas menghapus background. Oke? Caranya, kita klik gambarnya, klik format, ada remove background di pojok kiri atas. Kita klik. ini ada keep, ada remove, ada delete mark, ada discard all changes. Nah, kalau dilihat dari gambarnya, warna ungu, itu diartikan akan dihapus. Oke? Karena kita mau menghapus si foto background-nya, jadi kita biarkan anjingnya kelihatan. Ini save. Oke, kita atur seperti ini. Nah, sudah jadi itu. Jadi ada anjing yang masih kelihatan, dan background-nya terhapus. Terus kita klik keep changes. Nah, itu dia. Sudah tidak ada background. Oke? Nah, perlu teman-teman ketahui, di PowerPoint memang tidak begitu, itu halus atau rapih ketika menghapus background. Jadi saya sarankan, kalau mau nyari gambar yang menghapus background, carilah gambar yang high-res dan background-nya itu solid warnanya. Jadi lebih gampang. Tapi kalau warnanya itu nyampur, ngeblend, atau misalkan pakai gambarnya itu belakangnya landscape, itu agak sulit. Itu. Karena menyeleksi warnanya terlalu banyak. Oke? Nah, kita lanjut. Kalau sudah hilang background-nya, sekarang mari kita potong kepala si anjing ini menjadi dua bagian saja lah ya. Tidak usah banyak-banyak. Oke. Kita pilih ke insert. Nah, pilih shapes. Pilih namanya curve. Oke. Curve ini salah satu fitur di PowerPoint yang kalau kita mau menggambar vektor, itu yang paling sering digunakan. Oke. Cara menggunakannya gimana? Hanya klik by klik. Misalkan nih, saya pengen bikin gambar kayak gini. Klik 1, klik 2, klik 3, klik 4. Kalau kembali ke titik awal, sebentar. Oke. 1, klik 2, klik 3, klik 4. Nah, dia akan jadi satu shape seperti ini. Oke. Kalau kita klik edit point, nah ini dia. Kita temukan nih, titik-titik yang kita klik tadi. Oke. Jadi kita gampang untuk mengeditnya. Kayak gitu. Nah, sekarang kita gambarkan jadi kita potong nih ceritanya nih, kepalanya. Kira-kira di sini nih, di bawah hidung. Jadi kita akan potong begini. Nah, kayak gitu. Kita potong ke sini. Oke. Jadi, silakan dimulai. Klik 1, klik 2, 3, klik 4, klik 5, klik 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke. Nih. Jadi 1. Nah, sekarang kita akan coba misahin gambar si anjing ini yang sudah kita tutup nih bagian mukanya. Oke. Ingat tadi ya, satu fitur yang di Merch Shape itu yang memotongin semua gambar yang bersentuhan atau beririsan. Oke. Kita kita klik dulu gambarnya. Ingat, jangan lupa, yang di klik pertama dia yang dieksekusi. Klik pertama, tekan shift atau control juga boleh. Klik shape-nya ke format Drawing Tools, Merch Shape, ayo kita pilih. Nah, kita pilih fragment ya. Klik. Nah, perhatikan di selection pane. Sekarang jadi muncul dua gambar, picture 4 sama picture 5. Oke. Apa bedanya? gambarnya sudah terpotong. Oke. Jadi sekarang gambar si anjingnya sudah terpotong jadi dua nih. Ada satu yang begini, dua yang begini. Oke. Bagian bawahnya kita crop dulu. Ya, sorry. Nah. Oke. Terus kalau sudah dibagi dua, sekarang kita tambahin apa namanya, efek lah ya. Efek di belakang gambarnya supaya nanti lebih kelihatan oh ini gambarnya itu kayak satu gambar 3D yang kita potong-potong. Kayak gitu. Oke. Nah. Pertama gambar ini kita edit dulu jadi biar enggak misalnya kayak gini. Nah. Silahkan teman-teman atur. Jadi biar enggak ini banget biar enggak apa namanya sama banget dengan ininya dengan posisi sebelumnya. Oke. Sekarang mari kita tambahkan. Jadi di belakang ini akan kita tambahkan apa namanya shape biar nanti terkesan kayak bentuknya atau 3D-nya. Oke. Kita insert. Kita pakai curve lagi. Nah. Kita mulai klik dari sini. Satu. Dua. 3D-4. Nah. Sekarang kita balik ke titik awal. Oke. Outline-nya dihilangkan. Jadi kalau teman-teman ke format kita outline-nya kita hilangkan dulu. Terus fill-nya nah teman-teman caranya gampang. Klik kanan jadi buat munculin format shape kita close dulu. Caranya klik kanan klik format shape nanti keluar kayak gini. Oke. Nah. Terus warnanya biar enggak solid lah ya. Kita pilih warnanya gradient kayak gini. Nah. Perhatikan di bawah di gradient ada gradient stops nih. Nah. Sebenarnya nih warnanya bisa banyak. Bisa banyak banget. Cuman kita pakai dua warna aja lah dulu ya. Jadi kita hapus nih. Jadi ada empat kita hapus dua. Biar sisanya dua. Caranya klik misalkan saya ngompos yang gini. Klik ini klik tanda silang. Nah. Hilang. Atau cara kedua klik ditahan di drop ke bawah sampai dia transparan hilang. Nah. Warnanya kita ganti. Misalkan oranye yang ini kita ganti warna merah. Oke. Misalkan kita ganti gitu. Oh ya sorry. Ini kebalik. Harusnya yang gelap. Nah. Kira-kira begini. Terus teman-teman ini pindahkan ke belakang kepalanya. Nah. Caranya gini. Sorry. Saya lupa ngasih tau. Jadi selection ini keluarin. Caranya klik kanan pada eh sorry. Klik apa namanya objek yang ada di dalam. Terus ke format. Di sini ada selection pane. Oke. Kalau di klik nah keluarin. Istilahnya kalau di software design itu namanya layer. Ini ngebantu kita untuk mendesain. Nah ini tinggal kita drop nih ke bawah nih. Paling bawah. Nah. Oke. Jadi ada kesan di belakang itu ada objek kalau ini tuh gambar si anjingnya itu apa istilahnya kayak ada efek 3D-nya lah. Nah. Terus kita lihat nih kira-kira proporsional bagian shadenya. Kalau misalkan kurang teman-teman tinggal atur aja nih. Misalkan kredit point nah terus datang kesini biar lebih nah kayak gitu. Terus kalau bagian cininya mungkin bisa kita buat begini. sip nah kayak gitu kira-kira. Lumpas nih. Oke. Saya rasa cukup. Nah. Kalau sudah kita lihat lagi nih warnanya. Saya pengen warna gelapnya itu enggak dari sini banget tapi agak ke atas ini. Nah teman-teman bisa nih manfaatin. direction disini akan ada angle. Nah ini tinggal di aturnya. Jadi kalau teman-teman atur begini dia tuh kayak muter. Oke. Saya coba pindahin kesini. Nah. Jadi warna yang gelapnya itu ada yang disini. Oke. Clear. Untuk bagian bagian kepalanya. Sekarang kita lihat. Oke ya. Cukup ya. Jadi kalau kita preview hasilnya akan begini. Oke. Sekarang mari kita lanjut ke bagian bawahnya. Nah. bagian bawahnya disini. Oke. Nah. Kita coba potong lagi disini bagian R. masih dengan cara yang sama. Insert. Shape. Pakai curve lagi. Kita potong bagian begini ya. Bagian sininya. Oke. Klik 1. Klik 2. Klik 3. Klik 4. Klik 6. Klik 7. 8. Oke. Sekarang mari kita potong. Sekali lagi jangan lupa klik gambarnya dulu karena itu yang mau eksekusi. Nah. Pilih fragment lagi. Nah. Perhatikan nih. Jadi banyak nih. Muncul lagi nih kepalanya. Gak apa-apa. Delete. Mana lagi nih. Perhatikan. Nah. Ini muncul hidungnya. Oke. Yang dekat bagian atasnya. Gak apa-apa. Delete. Kita kembali ke sini. Nah. Ini yang mau kita pakai. Oke. Sekarang mari kita edit dikit. Kira-kira kita terbangin dia di sini. Nah. Jadi jauh banget nih ya. Ininya. Apa namanya? Kepisahnya. Anjir ya. Sorry. Nah. Sip. Sekarang kalau sudah untuk memudahkan pekerjaan kalau kita klik ini kan picture 5 nih teman-teman ini kita gabung dulu sama free form ya. Sama syukur yang di belakangnya. Caranya klik picture yang nomor 5 control klik free form control group control G ya. Nah. jadi ini group 7. Kita namain nih. Ini boleh dinamain. Namanya misalkan kepala. Nah. Ini kita posisikan di atas. Oke. Sekarang kita ke sini. Ini. Mari kita tambahkan shape-nya. kita munculin sedikit di sini. Oke. Karena kebetulan ini menurun. Oke. outline-nya dihilangkan. Kita pakai gradient fill lagi. Nah. Perhatikan ini harus kebalik ya. Jadi kita atur nih. Nah. Ini saya pindahkan ke bawah picture 10 ya. edit point lagi. Kita ubah sedikit aja. Biar nggak terkesan. Nah. Kayak gini nih. Klik. Klik. Oke. Kita groupin. Diganti. Mulut. Nah. Terakhir nih. Nah. Ini dia. Nah. Terakhir. Bagian lehernya. insert lagi. Kalau ini kayaknya biar gambar lebih mudah. Saya mau pakai oval deh. Jadi oval kita gambarin aja begini. Nah. Terus kita atur begini. Oke. Outline-nya kita hilangkan. Warnanya pilih gradient lagi. Nah. Kira-kira begini. Oke. Terus di bawah picture 9. Nah. Kegedean nih. Kita kecilin dikit. Begini. Oke. Terus mari kita pakai edit point. Begini. 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 Terus begini. Oke. Sip. Kalau udah. Nah. Oke. Cukup. Sekarang. Oke. Kita gabung. ctrl G. Kita ganti namanya. Badat. Nah. Gak pakai gitu. Oke. Saya atur lagi deh. Kalau disini. Sip. Nah. Kalau udah. Jangan lupa di save. Apapun pekerjaannya. Kalau lagi ngerjain. Jangan lupa di save. Nanti kalau tiba-tiba mati laptopnya. Atau apapun. Oke. Seperti gini. Oke. Jadi. Sekarang udah kepisah nih semuanya nih. Ada satu. Dua. Tiga. Sehingga jadilah satu gambar. Dimana gambar itu. Sudah kita masking. Menjadi satu gambar yang. Kalau. Di dalam desain itu. Nama. Nama apa ya. Nama jenisnya itu photo manipulation gitu. Atau. Ada juga yang. Jenis artnya itu. Lebih kurang ke. Surrealism. Nah itulah. Lebih kurang kayaknya. Gitu. Jadi. Desain-desain yang rada aneh lah. Oke. Ini kita atur dulu nih. Kayak-kira kayak gini. Atur. Ini saya pindahkan dulu. Jawaban. Nah kita ubah background-nya ya. Background-nya. Misalkan tadi ganti warna yang tadi. Terakhir. Kita masukin text. Misalkan di Gcam. Oke. Sekolah. Gcam. Saya ganti font-nya. Oke. 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 Sip. Udah. Cukup. Jadilah satu wallpaper dengan teknik masking, jenis desainnya foto manipulation atau alirannya surrealism. Seperti itu, teman-teman. Kemudian, mudah banget ya sebenarnya. Tinggal nanti teman-teman membiasakan berlatih lagi bagaimana menggunakan fitur Mershape tadi di PowerPoint khusus untuk seri 2013 ke atas. Bagaimana dengan 2013 ke bawah? Ya, mohon maaf, tidak bisa. Karena 2013 ke bawah paling lebih maksimalnya itu untuk 2013 ke bawah itu yang sudah kita pelajari sebelumnya menggunakan teknik faktor ya. Jadi, bermain di shape yang lebih banyak. Nah, itu nanti paling bisa teman-teman ketemui lagi di sesi DigiCamp selanjutnya untuk materi-materi berkaitan dengan faktor. Lebih kurang mirip kayak bikin yang di bawah ini. Seperti itu, teman-teman. Sekarang silakan kita masuk ke sesi tanya-jawab. Mungkin ada yang mau bertanya. Saya serahkan ke Kak. Siapa nih yang hadir? Kak Melin atau Kak Novi? Ada Lingkar Fadlan, ada Melani, ada Rizka. Silakan yang ingin bertanya sambil nyoba-nyoba. Buat teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan, mungkin masih ada yang bingung, bisa ditanyakan di forum ini. Atau mungkin nanti kalau malu bisa ditanyakan di grup DigiCamp. Nanti juga teman-teman bisa sharing hasilnya ke grup DigiCamp ya. File ini nanti saya kasih ke teman-teman supaya nanti yang PowerPoint 2010 ke bawah itu bisa pelajarin. Jadi, sudah dapat file yang fotonya sudah saya potong-potong nih. Ada pertanyaan itu sepertinya, Pak, di chat. Oh, di chat. Sorry, sorry. Dari? Oke. Oh, kalau pakai Linux. Wah, ini Linux yang pakai Pak Rintu nih. Pak Rintu lagi aktif, kan? Kalau Linux, ada yang paling mirip sama Office itu ini, WPS Office. Kalau Libre, agak jauh fiturnya. Yang paling dekat itu WPS Office. Itu free juga. Dan Pak Rintu pakai itu, ya? Banyak miripnya. Atau bedanya sama dikit lah sama Office. Jadi, beberapa master file saya yang PowerPoint pun editable ke Pak Rintu ya, Pak Rintu ya? Iya. Maka di WPS-nya. Kayak gitu. Jadi, yang kurva-kurva itu di WPS-nya. Mantap. Kayak gitu. Ini teman-teman, saya siapkan foto yang udah kepotong aja ya. Jadi, nanti silahkan dipelajari. Ini khusus untuk teman-teman yang PowerPoint-nya 2010 ke bawah. Eh, 2010-2013 ke bawah. Sorry. Silahkan, Denny, main-mainan puzzle-nya. Sebenarnya kalau tahun itu, atas-bawahnya itu yang mana sih? 2013 ke atas, itu atas lah. Atas itu sebelum atau sesudah? Sesudah ya. Tuh, saya bingung. Sama kayak ini ya. Kayak menentukan kakak dan adek ini yang mana nih? Ini saya upload di Zoom, sama saya upload juga di grup ya. Silahkan teman-teman pelajari. Buat tadi, siapa? Melanie, langsung dibuka di Linux juga nggak apa-apa. Sudah pernah kita coba. Oh, ini dia. Oke, saya kirim di grup WhatsApp juga. Oke. Yep. Untuk teman-teman yang nyoba bikin desain dengan PowerPoint dan kira-kira bingung nih ada teknik yang mungkin lagi mau desain terus nggak bisa, nggak masalah, silahkan pakai fasilitas grup untuk bertanya. Jadi nanti insya Allah akan kita bantu. Saya dan para inton, kita akan membantu teman-teman. Misalkan ada coding yang nggak begitu paham atau ada tools desain yang nggak begitu ngerti, silahkan sampaikan di grup. Karena grup terbuka untuk teman-teman semua, untuk sama-sama belajar, untuk nambahin skin kita. Oke, siap. Sama-sama. Mbak Melani. Yang lain, gimana? Linkar, silahkan langsung pakai Linkar ya. Karena Linkar 2010 nih. Nanti kalau sesi Vector baru deh, Linkar yang paling jago. Desainnya. Fadlan, gimana? Fadlan, sambil nyobain apa nggak? Fadlan, serinya? Seri berapa, Fadlan? Torpoint-nya. Ada lagi Rizka. Rizka yang sambil nyobain apa nggak? Bisa nih ya. Atau sambil... Oh, Fadlan 2019 fiturnya udah lengkap. Tadi nyobain nggak, Fadlan? Motong-motongin gambarnya. Nanti mau belajar lagi. Nanti mau belajar lagi, silahkan lihat recordnya. Nanti akan di-upload di YouTube at sakola.school. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung, kayak Melani, Linkar, Fadlan juga silahkan boleh share ke teman-temannya yang mau belajar coding dan desain setiap hari Kamis jam 4 sore, silahkan gabung ke grup Digitem Sakola. Kan selang-seling ya, hari ini desain, minggu depan coding, minggu depannya lagi desain, kayak gitu. Jadi, silahkan sebarkan link ini sebanyak-banyaknya untuk materi-materi yang sudah lewat, silahkan cek di YouTube Sakola. Mudah-mudahan nanti bisa membantu teman-teman semua untuk nge-upgrade skill-nya, biar nanti... Oke, saya rasa cukup ya. Kita tutup kegiatan DigiCamp hari ini. Kepada teman-teman semua, sekali lagi terima kasih banyak sudah bergabung di DigiSakola DigiCamp hari ini. Mudah-mudahan di sesi berikutnya bisa ketemu teman-teman lagi. Lebih kurang, saya mewakili Sakola apabila ada kekurangan, apabila ada yang kurang jelas, atau tadi ada miskom, mohon maaf sebentar-besarnya. Dan kita tutup kegiatan kita hari ini dengan membacakan Basmala. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Oke, thank you sudah bergabung semuanya. Terima kasih.